Terima kasih sudah menanyakan kalau mau custom, misalnya gue punya Scorpio, gue mau custom bikin kayak gini. Di lu berapa motor dari gue? Nah cuy ini bagian depan ya, jadi sangat cozy sekali menurut gue, disini ada taneman, display motor, terus ala-ala London telepon gitu. Ini kesini buat garage-nya, seru ya, jadi gue masuk, terus ini artsy banget sih, itu artsy banget kotak disitu dari PLN tuh. Nanti gue mau cobain cupang namanya cuy, apakah gue bisa atau mau langsung dibayar aja? Nggak, nggak, ini nggak konten tau-tau bayar, tau-tau bayar tuh nggak banget sih. Lihat yang bagus terus bayar. Kita masuk ke dalamnya, let's go. Ayo boy. Nah. Di sini ada gambar-gambar lu masuk dulu boy, sini boy. Terus lu lihatnya dari sini. Ini ada gambar-gambar, poster, event yang dia nggak ikutin. Salah dong. Salah ya, yang dia ikutin. Ini ada buat nyuci, kalau nyuci pakai ini lu bersih, Joy. Ini apa nih? Ini kenal-kenal gue dari Pajo nih dikasih. Ini dikasih Pajo? Iya, dikasih Pajo, hadiah. Hadiah. Ini dalamnya tengkorak sih. Tengkorak? Oke, organ tubuh, anatomi. Tengkorak dia semua tuh. Niat. Terus ini hasil karya, oh ini nih, gue pengen nanya nih. Ini tadi sampo ya? Iya. Ini sampo kan? Ini alat penumbu jambang. Oh, penumbu jambang. Enggak, enggak. Ini serius jelasin dulu. Ini gue ngeluarin produk cat enamel. Gambar lu pakai ini? Iya. Selama ini gue pakai ini. Terus buat jawaban orang-orang yang baru mau mulai juga. Jadi gue tawarin segini-gini. Ini. Untuk cat, lebih mudah. Nah, namanya flip-flop kenapa nih? Enamel pen. Kalau flip-flop emang tutupnya flip-top dia kan? Oh, dari sini. Jadi kan biasanya kayak kaleng gitu kan. Jadi nutupnya lagi agak peleng. Jadi kalau ini dikocok aja. Ini ngocoknya. Enggak. Udah. Yang paling lu banget? Atau yang paling berkesan di lu apaan? Berkesan? Ini gue dapetnya gini nih atau? Terserah sih. Kalau dapet sih. Bebas sih. Kalau yang dulu sempet ramai ini gue bikin ini. Unlucky cat. Unlucky malah ya? Enggak beruntung malah. Enggak beruntung malah. Nah itu sempet. Awalnya cuma coba-coba bikin beberapa biji. Akhirnya makin banyak tuh dulu. Banyak yang minat. Udah berapa lusin gue keluarin dulu. Orang banyak. Dan itu customable juga? Custom semua. Jadi. Sesuai sama karakter orang. Jadi pas gue bikin beberapa. Terus gue mau kayak gini, gue mau kayak gini. Gue sanggupin aja bikin. Oke. Oke. Terus apa lagi yang lebih lu ngena? Ini Redpink. Oh Redpink. NM. Yoi. Jadi dalam beti-beti mati gitu. Jadi. Rippink. 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 Jadi mati gitu. Rest in peace. Oke. Terus apa lagi yang lebih? Itu karena gue gak bisa beli Redpink-nya. Ori kan ya? Ori. Ori. Lalu gue bikin. Hasilnya duitnya gue beli. Ori-ori. Oke. Terus lu pernah pernik yang dijual kayak ini ya? Gue liat ini nih. Seru banget sih. Elfcaps. 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 Pentilnya gak bindeng ya ngomongnya ya? Kalo beneran. Beda lah. Udah. Asquascape. Ini kolet-koletan nih sama fondats. Gimana sama Bang Max. Oke. Ini project gue. Terkot elders. Gua punya. Gua punya. Gua punya. Tapi dia ngeluarin. Yang lainnya gua. Soalnya ini sama. Pimpin motor lah Bogor. Ngelar kape-kape di sol. Oke. Kalo disebelah sini adalah. Gua kerja lu nih. Iya. Gua. Coret-coret. Coret-coret. Ini lu bisa ngabisin waktu berapa lama di sini? Di sini. Gampang banget. Lu bisa satu jam. Kalau satu jam ada building lumba-lumbanya ya? Ada building lumba-lumbanya. Enggak. Kalo ada project aja. Project yang santai. Maksudnya kayak gitar nih. Yang lu bikin. Yang di AC gitu. Yang santai gitu. Langsung lu bikin. Langsung lu bikin. Terus kalo misal gua mau naruh helm. Estimasinya itu berapa lama. Dari. Gua naruh sampe selesai. Gak ribet-ribet sih paling ya. Lettering sama base typing. Lettering. Kalo progress bikin. Hitungannya jam sebenernya. Cuman gua kasih ke orang. 3 hari 4 hari. 3 hari 4 hari. Lucu. Kalo bikin. Hitungan jam udah jadi. Hmm. Jadi kontaknya BDM aja ya? BDM. BDM. Lu atau ada admin lagi sih? Lu katanya pake admin ya? Pake banyak. Admin lu banyak. Gak gak. Langsung gua yang jawab sendiri. Oke. Langsung lu jawab sendiri. Ini seru banget sih. Kalo gua punya. Space. Ya kayak di. Kamar gua juga pengennya gua bikin kayak gini. Karena sebelumnya gak kepegang. Pegang dong. Pegang ya. Ini yang menurut gua aksi banget ini nih. Ini aksi banget sih. Gua belum pernah liat nih. Ini lu dapet. Waktu itu. Jadi. Vintage ini lu. Susah itu. Susah ya ini ya. Kalo di. Nama-nama atasnya tuh. AC ya kalo di lu sini. AC. Enkondisional nama. Indonesianya. Indonesianya ya. Emang langka-langka banget. Sambil ngobrol. Ambil duduk kayaknya seru nih. Jadi disini udah ada di. Luang tamunya ya. Disi bilang ya. Luang tamunya. Luang tamunya. Gimana kalo menurut gua. Ini gua banget nih. Lu yang di kamar gua. Di duduknya. Gua disini. Gimana? Gimana? Kita berdua aja. Aduh. Itu lagi. Itu lagi. Jangan dong. Nah. Kita sering aja sih. Pertama. Gua liat dia. Adalah di custom war yang 2018. Oh iya. Jadi sih gua emang orangnya gak tau malu ya cuy. Jadi. Gua gak tau malu. Gua berangkat sendirian. Iya loh. Kenapa sendiri tuh? Karena tidak punya temen. Dan cuma punya niat waktu itu. Om akbar sih ikut sih. Om akbar ikut. Tapi dia nyusul. Jadi gua gak pesawat bareng. Dia. Waktu itu naik gojek kalo gak salah. Kalo kembalinya. Gua naik pesawat. Dan gua. Wah ini artis nih. Gua liat lu kan. Gua liat lu sendiri. Gua liat lu sendiri. Gua liat lu sendirian. Wah ini artis nih. Gua tegur lah. Tapi gua mixer dulu. Gua liat instagram lu dulu. Masukin muka lu. Terus. Ini sama gak ya. Terus gua belum follow kan. Karena belum kenal. Gua langsung dikutin. Eh mana apa ya. Gitu ya. Iya. Lupa gua. Dan akhirnya kita ternyata satu pesawat. Iya. Satu pesawat ke Bali. Cuma beda. Tempat duduk aja. Gua sih pas di bandaran. Gua liat lu emang. Ini anak-anak. Kan ya pasti saat itu. Ngomentnya. Kalau kita anak pesawat. Yang hitam-hitam. Bajunya terus gini. Pasti mau ke customer. Pasti acara customer nih. Udah beda-beda tuh. Pasti kesini ketemu gua ya. Yaudah pas gua ngeliat lu kayak. Orang gak punya malu gitu. Oh ya oh bener nih. Yadam nih. Bener cuy. Jadi. Gua tegur duluan. Terus akhirnya bener-bener. Emang banyak ya. Banyak anak-anak. Banyak anak-anak. Dan satu pesawat ternyata. Ternyata gua gak sendirian. Dan ada temennya. Bisa juga buat. Sering-sering nih. Kalau lu liat temen. Atau yang lu kayaknya kenal. Tegur-tegur aja ya. Tegur lah. Tegur aja duluan. Gak usah pernah malu ya. Kadang ada yang malu duluan. Atau kita yang seger duluan. Gak enak kan. Tapi kalau udah ngobrol. Kayaknya cair sih pasti. Iya. Kita kan. Skip banget nih. Tiga bulan. Sedang awal tahun. Gak ada event kan. Lu sendiri gimana? Mensiasati itu. Kalau mensiasatinya. Kalau nyari kerjaan. Sebenarnya banyak kerjaan. Yang belum dikerjain kan. Nah itu. Soal-soal sibuk kerjaan. Yang kemarin. Cuman kalau kemarin. Lama juga. Januari, Februari, Maret. Ya kan. Lumayan juga tuh. Pusing juga. Akhirnya. Gua nyasiatai. Siapa siasati. 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 Nyasiatai. Mensiasati. Gua malah main aquascape. Aquascape. Gua ABM lah. Dia bikin aquarium lah. Kita tinggal aquascape. Ya udah. Aquascape itu. Air isi ulang galong kan. Iya. RO. Jadi aquascape itu. Gua juga pengen sih. Tapi ribet gak sih. Buat airnya itu harus mateng gak? Air mateng gak? Enggak lah. Enggak ada mateng. Air biasa tuh. Kalau mau air enak ya. Air RO langsung. Aswa galong tuh. Oh. Isi ulang gitu lah. Ganti airnya berapa hari setelah. Ganti airnya berapa hari setelah. Gapapa kita ngomong mirafon. Ya enak gitu. Bebas kan ngomongnya. Ganti airnya persen. Ganti airnya persen. Oh. Jadi dikurangin dikit. Tambahin. Betul. 20%. Buat aquascape lover. Aquascape less use ya. Aquascape less use ya. Aquascape less use ya. Aquascape less use ya. Lo ngebuild. Gua fokusin riset dari kerjaan. Gua fokusin full time. Nah itu mulai tiga tahun kayaknya. Tiga tahun. Tiga tahun. Tiga tahun. Pertanyaan teman-teman yang lainnya. Dan pertanyaan gua juga. Akhirnya fokus ke sini itu. Pelatuknya atau komatiknya apa tuh? Pelatuknya. Pertama bosen sama. Bukan bosen sama cuan ya. Kalo kerja kan cuannya pasti tuh. Sebuah kita digaji. Cuman gua bosen sama waktunya kayak. Jam 9. Lalu sudah berangkat. Itu-itu aja. Itu kerjanya itu-itu kayak. Terus-terus kan. Walaupun cuannya ada di sini. Belum ada gitu. Di fashionnya. Menurut gua nih fashion ya. Belum ada gitu. Tapi sampe karena. Kayaknya gua. Kalo gua totalitasin di. Sini nih. Ya benerin gitu ya. Total. Kayaknya sih. Insya Allah jalan nih. Oke. Itu harus coba sih. Gerak langsung. Tapi sebelumnya bidang apa lu? Sebagai buduk? Gua. Bartender gua. 12 tahun. Bartender. Kejar di hotel ya. 12 tahun bartender di hotel. Dan itu bukan. Misalnya. Itu juga salah satu. Kadang ada orang yang bener-bener juga nyari itu kan. Waktu gua kerja di bar. Itu menurut gua passion gua. Ini passion gua mabuk. Ini passion gua jaduh ini. Itu passion gua. Sampai akhirnya. Nyoba-nyoba minuman nih. Iya. Semuanya udah. Sampai dari nyoba. Jadi peminum. Sampai jadi bener-bener kagak minum di situ. Udah gua jalanin terus. Dulu gua kerja gak minum. Sampai di masa gua kerja. Udah bener-bener profesional bikin minuman gitu kan. Pokoknya dari enak sampe enak ya. Iya. Sampai akhirnya. Aduh kayaknya gak bisa gini terus nih ya kan. Gak musuhin ke berek. Gua ketemu. Tidak ya. Iya. Ketemu dimana ternyata. Nyoret-nyoret. Dapet duit. Oh. Itu udah kita ngomongin. Dapet cuan gitu. Ternyata gua gambar dibayar nih. Terus booming lah. Custom Culture mulai booming kan. Iya-iya. Bener-bener. Acara dimana-mana. Inpetation. Setiap ada acara gua harus cuti. Acara gua cuti lama-lama. Akhirnya gua cabut deh. Ini yang gua alamin sih. Ini yang gua alamin. Oh lu juga cabut ya. Iya. Gua belum cabut. Gua masih ada satu. Masih umum, swasta. Oke lu. Di masa lu sekarang nih yang bingung. Mau putusin. Banyak orang bilang. Tadi kan lu bilang sebutin minum. Untuk berkarya. Sebenernya tanpa minum pun bisa berkarya gak sih? Iya. Sebenernya tuh. Itu kan cuman kayak kriso kayak. Iya. Gua kalo ga minum. Kurang. Ini nih. Inspirasi. Kurang. Gak nyimeng. Gak dapet inspirasi gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu kan. Itu sebenernya kalo menurut gua itu profesional sih ya. Oke. Sama. Bukan jangan itu lah. Jangan jauh-jauh. Ini masalah mood. Maksudnya keseniman pas lu bilang. Gua ngamut lu. Kan lu ngumut. Engga sih. Sebenernya kalo yang gua pelajari. Gua pernah denger dari temen. Dari. Thomas dulu. Kakak adik itu ngomong kayak. Thomas? Thomas kakak adik. Oh kakak adik copy. Iya kakak adik. Bukan Thomas. Joggi. Itu lah lu dong. Oke. Dari Thomas kakak adik. Dia bilang apa nih? Jadi gua masalah tentang mood kan. Gua kadang-kadang ngertiin gak mood gini. Engga. Sebenernya itu masalah. Dulu sebenernya gak profesional. Kalau mood tuh sebenernya ada sesuatu pasnya yang lu lewatin. Kalau ngurus deh gitu. Jadi misalnya gitu. Misalnya jam 12 siang lu harusnya makan, ngopi, ngerokok. Lalu lu lewatin sampai jam 1. Lu masih kerja, masih gabar. Ya terus tiba-tiba. Apalagi lu lagi on fire. Tiba-tiba lu lapar. Kayaknya ngerokok. Ngopi. Gitu kan misalnya. Tapi kan lu harusnya di jam 12 itu lu berhenti dulu. Makan sejar. Terus lu lanjutin. Jadi emang harus manajemen time-nya juga. Manajemen. Profesionalisme harusnya. Lebih ke profesional ya. Bukan itu sebagai pemacu. Atau biar gue mood. Iya. Engga ya. Itu teorinya ya. Prakteknya sama. Masih gak mood juga. Malah makin males ya. Iya. Makan males pengen lurusin yang lu lakuin itu. Malah bukan sebenarnya yang dapet duit. Itu lagi gue masih. Masih gue pulik tuh harusnya. Ngelangin tuh mood-mood kayak gitu. Harusnya gak ada sih. Gak ada yang harusnya. Iya. Lu kerja. Harusnya gitu ya. Jadi bisa dibilang. Mungkin ya. Ini. Obrolan kita ini bisa. Kalau lu mau koreksi. Koreksi. Karena kita gak sepenuhnya. Bener juga ya. Iya. Kan pendapat masing-masing kan. Jadi. Bisa dibilang. Lu kontrol idealis lu. Lu kontrol. Potensial lu. Lu bukan. Si idealis lu tuh yang kontrol lu. Jadi. Berantakan gitu. Bisa dibilang gitu gak sih. Idealisnya bagus. Bagus. Cuman kadang-kadang kita dengar. Beri masukan orang. Gak harus kita tampung juga. Iya. Gak kita telah minta mentah. Terus juga kita. Ini idealis nih. Ini kita nih yang kontrol semuanya. Jadi kita bisa kasih input. Iya. Idealis kita masih main. Gak jelas. Atau karanya yang karakternya lu banget. Iya. Kadang-kadang juga. Klien ketemu klien. Kan gak juga semuanya seleranya sama kayak kita kan. Bener. Kalau kita bagus. Dia lebih biasa aja. Beda. Bener. Makanya kita. Suruh si klien ngomong dulu nih. Mau lu apa gitu. Ngomong. Baru kita masukin. Kita apa. Cari benang merahnya. Jadi. Bisa dibilang juga. Dari lu bartender bisa gua kasih kesimpulan sedikit mas. Pasti kan lu ketemu orang banyak kan. Banyak. Di bartender youtube. Iya. Bisa dibilang public relation lu dapet dari situ juga. Iya. Alhamdulillah tuh banyak belajar sih tuh. Cara. Ngobrol sama orang. Nge-character orang. Kayak nge-character lu nih. Kayak gimana. Ya. Pasti gay sih. Jadi. Dimana. Paksa dimanapun lu sekarang berada. Misal lu kerja dimanapun. Kulik aja ya. Kuat dari dulu ya. Entah itu bisa komunikasi ataupun. Apapun lah. Itu bakalan kepake. Nenih. Dari lu sendiri ada pesen-pesen ya. Atau ada mimpi lu yang belum. Terwujud saat ini. Cik ya. Kalau lu tanya. Tentang. Tadi lu tanya. Kenapa gua. Di dunia kayak gini-gini. Menurut gua. Sekarang banyak juga nih. Yang kayak. Kawan-kawan yang baru mulai. Nanya-nanya kemari. Mulai nge-chat di sini. Gitu. Sebenarnya tuh. Gua. Mau kerja dimana gitu. Apa. Dan ngapain. Gua bilang. Ya lu harus fokusin sih. Fokus doang ke. Apa yang lu mau. Kebanyakan tuh. Kayak gua sebenarnya ga fokus nih. Kayak gua gambar juga. BM bikin motor. Bikin motor juga gitu ya kan. Tapi kalau selalu desider. Oke. Tapi kalau lu. Melah satu ribet. Ya lu fokus satu aja dulu. Satu dulu. Ilmunya apa sih. Kerja karyawan. Ngambar-gambar gitu. Menurut gua. Ada falsanya sih. Mungkin ya. Gak ada yang salah juga. Mulai semuanya. Gak ada yang salah juga. Buat fokusin. Karena nanti akan temukan polanya sendiri. Ketemu nanti ya. Patternnya akan ketemu. Katanya pengalaman lu ya. Berarti tasking dulu ya. Tapi kalau lu sih. Menurut gua ya. Sangat potensial banget. Karena. Ide-ide lu banyak yang. Menurut gua pribadi adalah. Si Nova buat ngerjain satu project doang. Atau ngelukis doang. Kayaknya dia punya. Something yang. Dia canvasnya adalah ini. Uh. Canvasnya adalah. Bikin dirits. Yang berhubungan. Nanti digambar juga sama dia. Lu bikin. Nanti bisa hot rod. Gitu-gitu mobil. Selain hot wheels. Kan lu gambar-gambar juga. Terlilis mobil aslinya lu udah pernah belum. Kayaknya lebih ke warcov sih. Warcov malah. Bukan hot rod warcov. Tapi warcov iya. Sun-sun warcov. Sun. Jadi gak perlu. Gak perlu sedibet-ibet itu. Warcov aja udah. Warcov project. Kalau hot rod kayaknya jauh lah. Jauh. Warcov ya. Yang ikas dulu lah. Yang ikas dulu. Yaudah cuy. Kayaknya kita ngobrol-ngobrol udah sampai. Aus banget nih. Lu juga mau minum aquascape nya. Dari airnya langsung. Katanya dia bisa di. Enggak. Beda dong. Enggak buat diminum dong. Gua bangsa. Jadi ini lag nut cuy. Pinter lu anjir. Liquid. Masuknya pinter. Ini baterai gua mau habis. Gua mau jelasin juga. Ini bisa dibilang kayak. Ada part kita yang. Bisa buat ban juga. Jok juga. Pokoknya yang berbentuk letter atau plastik. Dia lebih ngilangin kusam ya. Restorasi lagi. Packagingnya keren itu. Asik ya. Asik. Gw juga mau coba pake sih. Yaudah kayaknya segini aja videonya. Thank you udah mampir di video ini. Gua bakalan stay di sini beberapa tahun ke depan. Jadi lu yang ada di rumah gua. Jadi nanti kita switch aja. Siap dulu. Duh. Kadang ini gua banget cuy. Rum nya. Rang, rang, rang. Sukses buat. Apapun yang lu lakuin. Thank you. Dan. Gwoki Adam. Gua. Siapa? Salman. Terima kasih udah nanan videonya. See you next video. Peace. Peace. Lagi nyobain motor cuy. Nah gua udah nyala. Gua mau nyobain cupang. Ha 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 ha. Maaf. Peci head. Peci head. Peci head. Keras banget ya. bismillahirrahmanirrahim nah ini stangnya pendek cuy kita lurusin dulu main aman gasnya internal bismillahirrahmanirrahim let's go waduh kemasukannya terlalu asik banget sih ini gue lagi ada di Ciputat Ciputat apa mulang ya masuknya ya kurang paham lah intinya dekat workshopnya itu tol cuy jadi viewnya enak banget kalau buat riding soalnya gini kalau lurus ini stangnya gue lakuin enak sih tapi ketika belok lu tau sendiri kan springernya main satelitnya juga asik jadi velg depannya tuh panggilannya satelit posisi ridingnya agak jengkok gini laki banget sih ini gue coba tarik ya mesinnya sehat cuma kenal potnya anget iaduh ini kalau pasangan juga bisa jadi kita muter balik kalau belok agak PR emang sih tapi ini asik banget sih kita dadahin anak kecil ya jangan takut asik sih gokil ini kalau udah dicet makin manis lagi sih enak ya enak ya jumbang dipotohin coy kayaknya kita kolam sama dia seru nih dipotohin sama dia boleh deketin aja apa ya seputuran seputuran habis ini kita muter balik lagi jadi doi nyobain Cleveland enak banget sih ini view nya kayak gini enak banget nih coy asik banget jadi overall kalau udah dicet makin asik lagi sih tapi kayak gini aja udah nakal banget keren sih mas Nova sih keren ya di kamera pasti keren banget sih lucky banget ini gue mau coba riding lagi terus katanya tadi disana ada yang foto-foto gue sekalian minta tolong fotoin seru kali ya let's go coy jadi thank you udah nonton videonya test ride nya udah ada overall ini asik banget kopling nya masih gue tahan takut belum netral posisi riding nya dia banget sih jadi ada ciri khas sendiri coy semuanya berfungsi dengan baik kayaknya seru banget sih foto-foto disana gue mau foto-foto dulu thank you udah nonton videonya thank you udah like thank you udah subscribe see you next video peace dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax